Pagi itu, setelah sholat subuh, aku melihat adikku sedang berkemas dan bersiap untuk pergi. Aku bertanya kepadanya, mau kemana? Ia pun menjawab, katanya mau pergi ke pengandaran. Oh iya, aku hampir lupa, hari itu adalah jadwal keberangkatan adikku yang memang akan menjalani karyawisan terakhir sebelum lulus dari SMP. Namaku Vira. Pagi itu, sekitar jam 7 pagi, aku disuruh oleh ibuku untuk mengantar adikku ke tempat lokasi pemberangkatan yang ada di sebuah masjid di daerah Badalaram. Pikirku saat itu lumayanlah sambil lari pagi. Sudah lama juga, aku tidak keluar sepagi itu. Singkat cerita, aku pun selesai mengantarkan adikku sampai ke berangkatan basnya. Sebelum pergi, aku mengingatkan adikku untuk tetap berhati-hati dan jangan sampai sombral di tempat orang. Waktu pun berlalu. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Tepat di malam minggu adalah jadwal adikku pulang. Ibu pun menugaskanku untuk menjemput adikku kembali. Namun, kali ini waktunya malam. Karena perkiraan adikku, ia akan sampai di tempat penjemputan sekitar jam 10 malam. Aku pun tiba di tempat kemarin sekitar jam 10 malam kurang. Aku menunggu bus yang mengantar adikku dan ternyata lama sekali. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 10 malam. Namun, bisnya tak kunjung datang. Sampai sekitar jam setengah 11 malam, dari kejauhan kulihat bus yang adikku tumpangi pun datang. Ah, syukurlah. Akhirnya datang juga. Namun, ketika turun dari bus, adikku tampak agak kesal. Dia bilang HP-nya rusak terkena ombak. Mau bagaimana lagi? Pak Ali, ya coba di servis aja nanti. Ucapku pada adikku. Untuk menghiburnya, aku pun mengajak untuk mentraktir jajan di minimarket yang sebenarnya cukup jauh dari sana. Tepatnya di sebuah jalan yang sering disebut. Agak jauh sih. Namun, tak apa. Yang penting adikku tidak sedih lagi. Untuk menuju minimarket itu, aku dan adikku harus melewati sebuah rumah kosong terlebih dahulu. Sesampainya di minimarket, kulihat adikku langsung mengambil lumayan banyak makanan. Mentang-mentang ditraktir. Sampai-sampai, adikku belanja empat kantong plastik. Dasar-sampai kecil. Membuatku sedikit ribet sih, karena harus membawa barang-barang itu. Saat itu, adikku berjalan lambat sekali. Posisi parkiran mobil memang cukup jauh dari minimarket. Ia terlihat mengikutiku dari belakang sambil memakan cemilan yang baru saja dibeli. Sedikit kesal karena jalannya lambat sekali. Aku pun sedikit berteriak dan menakut-nakutinya. Dek, jalan aja petan dikit bisa gak sih? Mau kakak tinggalin aja biar ketemu hantu? Entah kenapa, aku berucap seperti itu. Dan entah kebetulan atau tidak, aku berbicara seperti itu. Tepat di dekat rumah kosong yang ada di sebelah minimarket. Seketika, sekelebat angin pun kurasakan berhembus tepat ke leherku. Hawa dinginnya terasa menusuk. Dan entah kenapa, refleks aku pun ingat mengamati rumah itu. Rumah itu sebenarnya unik, namun sudah kosong. Lampunya pun gelap, karena tidak ada penerangan sama sekali. aku pun mendekat, aku pun mendekat, semakin dekat, seperti terhipnotis untuk melihat-lihat rumah itu. Hingga perlahan mendekati jendelanya. Rasa penasaran berhasil mendorongku untuk mengintip di dalam rumah kosong itu. Kucoba mengintip rumah kosong itu. Memang kosong. Namun, di dalamnya masih terlihat ada barang-barang, dan juga perlengkapan rumah. Apa mungkin, penghuninya membiarkannya kosong? Pikirku. Rasa penasaran ku pun akhirnya terbayarkan. Aku memutuskan untuk kembali perjalanan menuju parkiran. Kulihat, adikku masih ada di belakangku. Namun, kali ini, dia malah terdiam. Dek, ayo cepat. Bandar banget sih ah. Kakak tinggal beneran nih. Ucapku kesal. Namun, sepertinya ada yang aneh. Adikku, tidak merespon seperti biasanya. Dan kali ini, aku tidak bisa melihat mukanya terlalu jelas. Karena, dia malah menunduk. Dek, ayo. Kalau enggak, Kakak tinggal beneran ya. Ucapku semakin kesal. Namun, adikku tidak mengubrisnya. dengan kesal, aku pun mendekatinya. Dan, ayo masuk ke rumah, Kak. Seketika, aku terdiam ketika adikku berkata seperti itu. apaan sih, Dek? Nggak lucu, tau? Ayo pulang, udah malam gini. Aku pun mencoba meraih tangannya dan menariknya. Namun, sepertinya ada yang aneh. Tangan adikku, terasa sangat dingin sekali. Sampai, ketika aku lihat wajahnya. Astaga, itu, itu bukan adikku. Dia siapa? Dan, aku dengar lagi. Dia berkata, Ayo masuk ke rumah, Kakak. Aku langsung melepaskan kegagaman tenganku. Dan langsung berlari sekuatan naga. Suara itu terus tergiam-giam di telingaku. Dan, Sosokan yang kecil itu. Kini kulihat sudah ada di depanku. Aku pun menghentikan langkahku. Dan, hanya bisa membaca doa. Sampai, kurasakan, dari belakang. Ada yang memegang tanganku. Dan, ketika kulihat, Ternyata, itu adikku. Adikku bilang, kenapa aku meninggalkannya. Dan, dengan waktu yang bersamaan, ketika kulihat, sosok anak kecil tadi pun, sudah tidak ada. Tak lama, aku langsung mengajak adikku untuk menuju parkiran, dan segera pulang. Sampai akhirnya, aku bertemu petugas parkir. Petugas itu pun keheranan, melihat muka aku yang ketakutan. Dan, dia bertanya, aku yang masih dalam ketakutan pun, menceritakan apa yang terjadi. Lalu, petugas itu membenarkan, kalau rumah kosong itu, memang angker. Sering terjadi, banyak kejadian di sana. Salah satunya, sosok anak kecil itu. Entah apa yang sebenarnya terjadi, dulu di rumah itu. Dan, sampai saat ini, aku tidak ingin mencari tahu lagi. Terima kasih.